Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang berjumpa kembali dengan saya di channel Husna Kid channel salam semoga sukses semoga sehat selalu teman-teman eh sambil saya berbelanja brosiran kali ini saya juga akan sharing atau berbagi pengalaman tentang berapa persen kah kita harus mengambil keuntungan dari menjual mainan anak-anak ini teman-teman Oke langsung saja eh kalau saya pribadi teman-teman ya saya kalau mainan yang harganya di bawah 10.000 atau maksimal 10.000 itu biasanya saya mengambil keuntungan sekitar 50% teman-teman kalau itu harga di di bawah 10.000 sampai 10.000 terus kalau untuk mainan yang harganya di atas 10.000 sampai 50.000 itu antara 40 persen sampai 45 persen jadi kalau mainan di atas 10.000 sampai 50.000 itu kalau yang berbaterai saya ambilnya 45 persen dan kalau kita hitung kalau dibulatkan kalau dibulatkan kita ambil yang tertinggi angka tertinggi ya teman-teman misalkan kok ditambah 45 persen itu harganya ganjil itu saya bulatkan ke atas jadi untuk harga yang 10.000 sampai 50.000 itu saya mengambil keuntungan 40 sampai 45 persen teman-teman teman-teman lanjut untuk mainan yang di atas 50.000 sampai 100 ribu itu saya mengambil keuntungan di kisaran 35 persen sampai 45 persen sampai 40 persen teman-teman tergantung jenis mainannya juga kalau dia ada tambahan baterai itu saya mengambil 40 persen teman-teman maksimal 40 persen kalau tidak ada baterainya ya 35 persen lanjut untuk mainan yang di atas 100.000 sampai mainan yang termahal itu saya hanya mengambil 25 persen sampai 30 persen teman-teman jadi ini hanya sekedar berbagi sesuai pengalaman saya sesuai apa yang saya alami teman-teman jadi disini enggak ada acuan khusus acuan pokok hanya saja apa yang saya tadi paparkan itu memang sudah harga standar harga umum teman-teman jadi teman-teman kalau masih bingung bisa dipakai juga ada juga yang lebih dari 50 persen itu ada teman-teman tapi saya tetap sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi jadi tidak lebih antara 25 persen sampai 50 persen itu saja teman-teman jadi semakin murah barangnya akan semakin tinggi juga keuntungannya persentasenya itu semakin tinggi jadi untuk keuntungan kita masih stabil lah tapi kalau teman-teman merasa itu masih kekecilan atau masih tipis bisa juga diangkat bisa juga ditambahkan tambahkan sedikit persennya itu persenannya itu bisa ditambah ya teman-teman tergantung teman-teman juga jadi enggak ada acuan khusus enggak ada acuan yang baku jadi tergantung teman-teman semua itu kalau menurut pribadi saya ya teman-teman jadi Alhamdulillah untuk sampai sekarang saya masih bisa bertahan masih bisa bersaing karena biasanya yang namanya mainan itu anak-anak kalau udah maunya itu mereka juga orang tua juga tidak terlalu memikirkan harga juga tapi kalau biasanya kalau teman-teman di tempat teman-teman masih banyak yang tawar menawar itu bisa lah di up sedikit harganya kalau memang bisa ditawar tapi kalau memang harganya udah udah ada harga mati jadi ya jangan terlalu banyak-banyak mengambil keuntungannya sesuai persennya tadi kecuali memang tuh punya teman-teman bisa menerapkan sistem tawar menawar itu terserah teman-teman mau di up berapa pun terserah karena biasanya anak-anak itu beli mainan itu tidak sendirian pasti sama orang tuanya dan orang tuanya ini pasti banyak sekali yang nawar di toko saya pun 75% itu nawar semua teman-teman jadi nggak peduli itu bapak-bapak ibu-ibu semuanya nawar jadi kalau mereka menawar atau bagaimana ya saya katakan udah harga pas gitu karena di toko saya ini harganya udah tercantum teman-teman jadi udah tidak bisa tawar menawar sebenarnya tapi kalau teman-teman di boleh tawar menawar ya nggak papa terserah teman-teman Oke jadi kali ini saya grosiran di daerah rembang di kota rembang ini coba lihat teman-teman itu mainan saya yang saya pesen hari ini itu saya berbelanja hari ini habis 1.665.000 teman-teman jadi enaknya disini itu kita itu ambil barang itu ambil sendiri teman-teman jadi kalau ada kerusakan kalau ada yang sobek ada yang pecah itu memang udah resiko teman-teman jadi kalau kita grosir itu sebisa mungkin kita hati-hati harus pilih mainan yang kemasannya benar-benar bagus teman-teman karena kalau apa itu dijual ke penjual itu biasanya memang nggak bisa dicoba teman-teman jadi untuk tips grosiran anak-anak ini sudah saya share di video sebelumnya ya teman-teman Alhamdulillah sampai sekarang di toko ini cukup memuaskan teman-teman jadi saya bisa ambil ambil sendiri bisa cek kemasannya karena biasanya ada toko yang memang mereka mencantumkan harga tapi itu hanya barang-barang display teman-teman jadi kalau kita pesan banyak itu biasanya mereka mereka itu cuman mencatat mencatat kodenya nanti barangnya mereka yang ngambilin barangnya mereka yang menyiapkan jadi kita nggak tahu barang ini apa benar-benar bagus atau nggak itu kita nggak tahu kita tahu-taunya barang udah di packing udah siap dikirim gitu aja dan itu juga nggak bisa di kembalikan nggak bisa diretur jadi tapi tidak semua teman-teman jadi apa itu lebih baik teman-teman cari tempat grosiran yang kita bisa milih apa itu namanya milih barangnya sendiri jadi resiko ditanggung penumpang ya teman-teman ini toko ini namanya toko jaya setia di kota rembang pusatnya ada di kudus dan kabarnya jaya setia ini ada di setiap kota teman-teman di setiap kota itu ada yang namanya toko grosir mainan anak-anak itu namanya toko jaya setia tapi yang saya tahu sih eh hanya di daerah kudus gemak rembang tuban Hai kalau selain itu maaf saya kurang paham ya teman-teman kabarnya setiap kota itu katanya sih ada tapi saya nggak tahu juga oke sampai di sini dulu ya teman-teman terima kasih telah menemani saya belanja grosiran semoga bermanfaat semoga sukses sebelum ditutup bantu like subscribe and comment ya teman-teman jadi yang mau subscribe like saya doakan semoga dagangannya laris lancar riskinya dan selalu diberi kesehatan amin Allahumma amin oke sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai hai